Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 2 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya puluhan makam COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara Ambles lantaran kondisi tanahnya yang labil Dari pantauan poskota di lokasi gundukan tanah pada puluhan liang lahat Berjenazah COVID-19 di blok suhada atau pemakaman muslim Ambles Namun untungnya papan nisan masih menancap sehingga masih dapat membedakan antara kuburan dan permukaan tanah Banyak warga yang akan berziarah terkejut karena mendapati makam keluarganya Ambles Padahal rata-rata makam di wilayah itu terbilang baru Sejumlah petugas pun terlihat menyisir setiap makam Kemudian dengan menggunakan cangkul mereka menguruk bagian makam yang ambles Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Susi Marsitawati menyebutkan Amblesnya sejumlah makam di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara disebabkan lapuknya peti jenazah yang ada di dalamnya Berita selanjutnya berita kriminal Seorang istri disarang Banten tega membunuh suaminya dengan cara mencekik lantaran dipaksa berhubungan intim Dari pengakuan pelaku ia mencekik sang suami hingga tewas karena dipaksa untuk berhubungan intim Padahal ia sudah pisah tempat tinggal dengan sang suami selama 8 tahun Karena terus memaksa akhirnya terjadi pertengkaran Pelaku yang bernama Kolia pun meronta dan secara refleks mencekik korban hingga terkulai Menurut Kolia ia sempat diseret beberapa meter oleh korban Bermaksud melakukan perlawanan dirinya menggigit tangan korban agar genggamannya bisa dilepas Namun sebaliknya genggaman korban malah semakin kuat Genggaman itu lanjut Kolia akhirnya lepas setelah diketahui suaminya ternyata telah meninggal Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa akhirnya menghapus tes keperawanan bagi calon Kop Wanita Angkatan Darat Keputusan tersebut disampaikan kasat dalam konferensi pers bertajuk penghapusan tes keperawanan angkatan bersenjata kemenangan bagi perempuan Konferensi pers ini diadakan bertepatan dengan Hari Pahlawan Rabu 1 September 2021 Menurut Majen TNI Dr. Budiman Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat bahwa pemeriksaan selaput darat telah didiadakan dalam proses seleksi anggota TNI Sebelumnya kampanye untuk penghentian praktik tes keperawanan ini telah dilakukan banyak pihak Salah satunya oleh Latissa Rasabel melalui petisi di platform ceng.org Indonesia Petisi bertajuk Tagar Stop Virginity Test ID ini dimulai oleh Latissa seorang siswa SMA pada tahun 2017 Dan sampai hari ini telah mendapatkan lebih dari 60 ribu tanda tangan Demikianlah berbagai berita utama yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh